Tiga poin penting dibahas antara Menkopol Hukam Wiranto dengan Dubes Malaysia, Datuk Seri Zahrin Muhammad Hasim. Satu dari tiga poin itu diantaranya mengenai banyaknya warga negara Malaysia yang ditangkap di Indonesia. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan bergabung bersama reporter Nila Kusuma dan jurukamera Manai Sobirin. Nila, apa saja tiga poin penting yang dibahas hari ini? Baik Popi dan juga pemirsa dari pertemuan antara Menkopol Hukam Wiranto dengan Dubes Malaysia untuk Indonesia, Datuk Seri Zahrin, ada tiga poin penting yang dibahas. Diantaranya mengenai kerjasama politik sekuritas antara kedua negara yakni Indonesia dan Malaysia. Ini sesuai dengan hasil kunjungan dari ASEAN Political Security Community di Manila beberapa waktu lalu yang membahas mengenai kerjasama antara ketiga negara mengenai keamanan maritim di berbagai wilayah. Lalu yang kedua mengenai keluhan dari kedutaan besar Malaysia. Mengenai banyaknya warga negara Malaysia yang ditangkap di Indonesia, namun informasi yang disampaikan dari pemerintah ke kedutaan dari Malaysia ini cukup lamban. Jadi jika ada penangkapan, Duta Besar Malaysia ini menyampaikan kepada Menkopol Hukam untuk segera menyampaikan jika ada warga negara Malaysia yang ditangkap. Menurut Wiranto, umumnya penangkapan dari warga negara Malaysia ini biasanya berkaitan dengan masalah narkoba. Lalu poin yang ketiga adalah membahas mengenai sejumlah kerjasama antara kedua negara, diantaranya sedikit juga membahas mengenai kerjasama perekonomian dan berbagai bidang lainnya. Ya, Nila. Lalu adakah kesepakatan yang dibuat oleh Indonesia dan juga Malaysia terkait keamanannya? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, terkait dengan keamanan antara kedua negara memang ada pembahasan lebih lanjut, khususnya terkait dengan hasil kunjungan ASEAN Political Security Community di Manila. Jadi akan ada kerjasama, khususnya di bidang keamanan antara kedua negara, Indonesia, Malaysia. Namun ada satu negara lagi juga yang akan bekerjasama, yakni Filipina, sesuai dengan perjanjian yang pernah dibuat. Dan kerjasama ini akan seputar dari sekuritas dan juga keamanan nasional. Lalu ketiga negara ini akan berpatroli maritim bersama, khususnya mengamankan nelayan dari sergapan Abu Saif yang beberapa waktu lalu pernah terjadi. Dan berikut adalah pernyataan dari Menko Polhukam Wiranto. Hasil kunjungan saya menyertai Bapak Presiden di ASEAN Meeting di Filipina, di Manila, ada satu poin masalah yang menyangkut security, menyangkut keamanan nasional. Nah, pada saat saya mengikuti satu meeting mengenai politik dan keamanan, kita sepakati bahwa antara Filipina, Indonesia, dan Malaysia akan meningkatkan Joint Maritime Patrol. Jadi, patroli bersama maritim, khususnya untuk menanggulangi adanya ancaman-ancaman kelompok Abu Sayyaf ya, yang bolak-bolak menyandera warga negara kita, warga negara kita, warga negara Malaysia, ya untuk masalah tebusan. Dan ini sangat meresahkan, terutama pada saat mereka selalu melakukan penyekapan dan penyanderaan nelayan-nelayan kita, nelayan Indonesia. Ya, karena itu ada kesepakatan dan Malaysia juga sudah siap, Filipina apalagi yang juga sudah siap. Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan kembali ke Anda di Studio Popi. Baik, terima kasih Nila Kusuma atas laporan Anda hari ini. Terima kasih.